Biografi Al-Kawarizmi, Bapak Algoritma dan Penemu Al-Jabar Al-Kawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa Al-Kawarizmi Sedangkan di negara-negara barat, Al-Kawarizmi dikenal dengan sebutan Al-Goritmi Al-Goritmi, Al-Kawarizmi dan sebutan dengan ejaan yang lainnya Al-Kawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di Kawarizm Jika sekarang tempat kelahirannya dikenal dengan kota Kiva di Uzbekistan Keluarga beliau merupakan turunan Persia yang telah menetap di Kawarizm Namun, dari beberapa catatan sejarah diketahui bahwa beliau ketika kecil Pindah bersama keluarganya ke selatan kota Bangas Sehingga disinilah beliau meniti karirnya sebagai seorang matematikawan Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abasyah Al-Makmun, Al-Mutassim dan Al-Watih Yang dikenal sebagai masa keemasan ilmu pengetahuan di daerah Arab Berkat translasi buku dan ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab Pada masa itu terdapat Ba'id Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan, buku ke dalam bahasa Arab Dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendikiawan muslim tak terkecuali Al-Kawarizmi Al-Kawarizmi bergabung bersama cendikiawan yang lain di Ba'id Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Makmun di Sanalah Beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan Baik di bidang matematika, astronomi, sejarah maupun geografi Termasuk mempelajari terjemahan literatur sansakerta dan Yunani Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabbar Al-Kitab Al-Muqtasar Fi Hisab Al-Jabbar Wa Muqabalah Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabbar Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabbar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno dalam konsep matematika yang baru Al-Kawarizmi juga berkontribusi terhadap cabang aritmatika Hasil pemikirannya mengenai bidang ini dituangkan dalam karyanya yang berjudul Kitab Al-Jama' Wal-Taflik Bin Nisab Al-Hin aparantika Yunani kuno dalam kepemikiran